Dan setelah mendapat pengetahuan dari dia, mengapa pengetahuan itu perlu dikembangkan dalam hidup kita dengan satu sikap atau cara, yaitu saling merayani dan saling mendukung dalam hidup kita. Dalam kebersamaan kita, dalam perjalanan kita, dalam hidup menggeredian dan bermasyarakat. Namun, kita juga mengaku dan menyadari bahwa memang untuk saling melayani dan saling mendukung kita ke kapal muda. Sulit, walaupun adik kakak, suami istri, hidup sudah 10 tahun, 2020, adik kakak itu mulai dari kecil dan kecil, tapi tetap menjadi masalah. Masalahnya di mana? Karena setiap kita memang mau sendiri-sendiri. Setiap kita mau didengar, setiap kita mau ini dan itu. Maka, untuk sungguh melayani dan menunggu seperti yang dihidupan dengan Tuhan Yesus itu, sudah sulit untuk menjadi nilai bagi kita dalam menjalani hidup sebagai orang-orang istri dan khusus orang katolik. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih, apakah yang begitu lalu kita menyerahkan berpilih diri? Tidaklah. Sebagai orang-orang yang telah angkat dalam berdabat. Sebagai anak-anak, yang telah diselamatkan oleh Yesus, perhimpinan kehadirannya, perhimpinan apa yang dia buat, maka kita terus menjalani apa yang kita jalani sesuai dengan pesan Tuhan. Bahwa dia telah memberi contoh. Dia telah mengurangi. Dia telah mengawali. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita ikut ambil bagian. Entah 100% atau 5% atau 1% dalam menjalankan tanggung jawab itu, itu adalah yang kita harus ambil. Harus terlibat. Harus buah. Saudara dan Saudari sekalian, Bapak dan Ibu, orang tua, makanan. Karena mengasihi Tuhan, Yesus itu, waktu tuntutannya adalah, tidak mengasihi hidup ini. Mengasihi sesama, melayani, berbagi. Maka perjamuan malam terakhir, Yesus menunjukkan itu, mempecah-pecahkan dan membagi roti. Dia mengajak kepada kita, bahwa dia, yang adalah guru. Karena Tuhan membuat itu, pada kita, lewat. Atau pada saat itu, pada para rasul, sebagai bukti, bahwa, Tuhan, terus terlibat, dalam kehidupan manusia. Sehingga, kita semua ini, yang hari ini berkumpul di sini, yang terus berkumpul di sini, kesempatan-kesempatan lain, itu dituntut tugas, berani, dipecah-pecahkan, dan menghasilkan buah, yaitu, buah kebaikan.